Halo Hoster People, ketemu lagi bareng Sadewo di video tutorial Niaga Hoster. Hoster People pernah penasaran gak sama siapa aja yang pernah berkunjung ke website kalian? Dan dari mana aja asalnya? Beruntung di era serba modern ini, kalian gak perlu lagi tebak-tebak gua manggis buat cari tau hal ini. Karena tools seperti Google Analytics siap menjawab rasa penasaran kalian. Di video kali ini aku bakal bahas topik terkait Google Analytics. Khususnya panduan cara memasang Google Analytics di WordPress. Buat Hoster People yang nanti mau tanya-tanya seputar materinya, boleh langsung mampir ke kolom komentar ya. Seperti biasa sebelum kita lanjut, boleh dong ya like, subscribe, dan follow semua akun sosial media Niaga Hoster. Karena di sana ada berita paling up to date dari kita. Buat kalian yang mau pasang Google Analytics di WordPress, jangan buru-buru masuk ke dashboard WordPress ya. Karena langkah pertama yang harus Hoster People lakukan adalah daftar akun Google Analytics terlebih dahulu. Caranya, masuk ke halaman analytics.google.com menggunakan akun Google. Kemudian, klik tombol Start Measuring. Selanjutnya, masukkan nama akun kalian di kolom Account Name. Terus, centang deh semua pilihan yang ada di Account Data Sharing Settings dan klik Next. Untuk bagian Property Setup, Hoster People harus mengisi nama property, zona waktu, dan mata uang yang digunakan. Sedangkan di kolom Property Name, kalian bisa isi dengan nama domain biar mempermudah tracking datanya. Selanjutnya, pilih kategori website kalian di kolom Industri Kategori. Di sini, aku bakal pilih Industri Game. Kemudian, pilih opsi Jumlah Anggota Bisnis pada bagian Business Size dan Tujuan Penggunaan Google Analytics. Kalau sudah, klik Create untuk membuat akun Google Analytics dan klik I Accept pada Pop-up Terms and Conditions. Lalu, pilih platform yang kalian gunakan untuk mengumpulkan data pada data stream. Nah, di tutorial ini, aku memilih platform web. Hoster People akan diminta untuk memasukkan URL website di kolom yang sudah disediakan. Terus, sudah deh. Klik Create Stream. Setelah selesai, kalian akan mendapatkan tampilan web stream details. Hoster People bisa cek bagian measurement ID, salin, dan simpan kode tersebut untuk digunakan di langkah selanjutnya. Nah, kalau sudah selesai buat akun di Google Analytics, Hoster People bisa melanjutkan proses untuk memasang tools ini di WordPress. Kita akan menggunakan plugin gratis yang dibuat resmi oleh Google, yaitu Google Site Kit. Buat Hoster People yang mau install plugin Google Site Kit, caranya masuk ke menu plugin dan pilih Add New. Kemudian, masukkan kata kunci Google Site Kit di dalam pencarian plugin. Terus, klik tombol Install Now. Dan, klik Activate untuk mengaktifkan pluginnya. Oke, kalau plugin sudah aktif, Hoster People bisa klik tombol Start Setup untuk memulai melakukan pengaturan Google Analytics. Klik tombol Sign In With Google untuk masuk ke akun Google kalian dan berikan izin akses agar akun Google terhubung dengan plugin Google Site Kit. Pastikan, pada bagian ini tercentang semua ya, Hoster People. Kalau sudah, klik Continue untuk melanjutkan proses setting. Di halaman ini, ada tiga langkah yang harus kalian lewati. Pertama, verifikasi kepemilikan website. Kedua, memberikan izin website untuk mengakses data akun Google. Dan yang ketiga, Hoster People juga akan diminta untuk melakukan setup Search Console. Setelah semua proses konfigurasi berjalan dengan lancar, kalian bisa klik tombol Go to My Dashboard untuk kembali ke halaman dashboard WordPress. Setelah kembali ke halaman utama WordPress, kalian akan melihat menu Site Kit yang muncul di sidebar WordPress kayak begini nih. Sekarang saatnya kita memasang Google Analytics dengan WordPress. Caranya, dengan klik Connect Service pada bagian Google Analytics. Terus, pilih nama account dan properti Google Analytics yang akan kalian hubungkan. Kemudian, klik tombol Configure Analytics. Setelah berhasil terhubung, kalian bisa cek performa website dengan cara masuk ke Site Kit dan pilih menu Analytics. Dengan menggunakan plugin Google Site Kit, Hoster People nggak cuma bisa ambil data dari Analytics aja lho. Di sini, kalian juga bisa mengambil data dari layanan Google lainnya seperti Google Search Console, Google AdSense, dan PageSpeed Insight. Oke, lunas nih pembahasan soal cara memasang Google Analytics di WordPress. Semoga, Hoster People nggak menemui kesulitan selama prosesnya ya. Biar pembahasan hari ini lebih lengkap, aku juga mau bahas sedikit soal beberapa fungsi Google Analytics yang harus kalian ketahui. Mulai dari mengecek jumlah pengunjung, jumlah pengguna berdasarkan perangkat, sampai page view. Semua bisa dilakukan dengan menggunakan Google Analytics. Yang kedua, Hoster People bisa mengetahui info demografi pengunjung website dengan lengkap seperti rentang usia audiens, jenis kelamin, negara, kota, bahasa, dan lain-lain. Dengan adanya fitur ini, kalian akan lebih terbantu dalam menentukan strategi untuk mengembangkan bisnis seperti membuka jenis usaha baru ataupun meningkatkan kualitas pelayanan untuk segmen konsumen tertentu. Next, kalian juga bisa mengecek data perilaku pengunjung atau visitor behavior melalui Google Analytics. Di sini, data-data yang ditampilkan biasanya meliputi informasi pengunjung baru dan pengunjung lama, frekuensi dan keterkinian, engagement, kualitas sesi, serta kemungkinan konversi. Keempat, kalian juga bisa cek seberapa banyak website kalian yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu. Buat para pemilik website, data ini sangat penting karena nantinya bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan website dari segi kontennya. Gak cuma bisa cek jumlah trafik aja, Oster People, kalian juga bisa cek dari mana trafik itu berasal. Jadi, kalian bisa punya pertimbangan yang matang sebelum membuat promosi atau strategi bisnis yang lebih menjangkau audiens kalian. Yang terakhir nih, Google Analytics bisa juga digunakan untuk cek kecepatan website. Data yang ditampilkan biasanya berupa rata-rata waktu download halaman, response server, kecepatan situs browser, negara, halaman, dan lain-lain. Google Analytics adalah tools yang cukup efektif untuk menganalisa website sehingga memudahkan kalian dalam strategi konten yang tepat. Dengan begitu, bisa membantu kalian untuk meningkatkan pengunjung website. Selain Google Analytics, Niaga Hoster juga punya fitur analytics yang bisa membantu Hoster People dalam mengecek jumlah pengunjung, daerah asal mereka, halaman teratas di website kalian, sampai 10 kata kunci teratasnya. Fitur ini bisa kalian dapatkan langsung setelah membeli layanan hosting Simple WordPress dari Niaga Hoster. Gak cuma itu aja loh, kalau pakai Simple WordPress, Hoster People akan mendapatkan plugin Google Site Kit yang terinstal secara otomatis. Berhubung kalian udah setia nontonin video ini sampai akhir, aku bakal bagi-bagi diskon pembelian produk Simple WordPress melalui kode promo tutorial NH37. Hoster People tinggal masukin kode tadi saat check out dan total belanja bakal otomatis kepotong. Buruan, amanin diskonnya biar gak kehabisan. Sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini. Kalau ada yang masih mengganjal soal penjelasan aku barusan, langsung aja tinggalin komentar di bawah. Nanti bakal aku bantu jawab. Janji deh. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini biar kalian bisa terus dapat informasi paling up to date soal tutorial menarik dan edukatif dari Niaga Hoster. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.